Halo sobat selamat datang kembali di video channel saya sudah berapa lama ya saya tidak ada beberapa video baru buat video lagi kali ini saya mau bahas mengenai smartcam ini nih kamera endoscopy kalau saya sebutnya dia memang disini terus intelligent endoscopy jadi kamera endoscopy ini kamera cerak dekat kalau di rumah sakit itu digunakan untuk operasi itu bisa digunakan operasi tapi kalau ini khusus buat apa ya ini orang mandi kayaknya kira kita langsung bahas aja namun sebelumnya jangan lupa untuk like share video saya tampilannya kayak gini ini smartcam untuk Android dan PC ada lampunya ada HD kamera agak percaya ini terus IP IP67 terus kontroler terus kembali lagi waterproof nah gitulah ini ini micro USB USB kok bisa juga jadi jadi apa nih yang ini cek kalau itu juga salah terus two-in-one Oh ada yang tinggal saya nggak tahu gimana terus ini panjangnya tiga meter ya eh 2 meter ini panjang langsung buka saja kamera ini isinya gini ini kamera endoscopy nya terus ini buat dicolokin terus ini panduannya kita harus apa namanya ini 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 upload dulu eh aplikasinya oke lah kita upload dulu aplikasinya aplikasinya sudah saya download yaitu endoscopy aplika bukan seperti yang kita klik aplikasinya kita klik aplikasinya kita cek otg karena ini harus menggunakan otg otg support nah iklan iklan Aduh support lalu kita masuk kamera iklan lagi kita mengaku sekali Hai izin aplikasinya untuk masih kita klikasinya Oke sudah koneksi 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 Hai nih nih terus terus kita kita Aduh apa ini Hai like nih ada berapa gitu disini nama 40 352 sama 320 kita gunakan 3 yang 20 karena kalau kebesaran ini ngelain tuh kan ini ada cahaya terang nggak ada kaca kita bisa terangi terang telah Hai apa yang saya nggak sukaiiii gimana aja tan kan 好了 Hai Hai dan ini gerakannya tidak bisa 2 ah kacau merahkira gerakannya yang nggak biasa aplikanya yang tidak cocok ini karena banyak ikan atau gimana like ini kita coba ganti dengan aplikasi yang lain nah untuk aplikasi dulu saya menggunakan AN98 kita coba apakah bisa support klik aplikasinya hijau lahar gimana nih otomatik dulu kita rendahkan saja ketiga 20 dengan 30 fps Oke sudah tampak nih ini tidak saya rekamnya nilai kita juga klik untuk dapat cahaya sama juga masalahnya dimana ya apakah di handphone nya di standar size di sini bisa caranya coba video ah ya terdapat juga nah seperti ini cara kerjanya di kameranya kita putar-putar kamera lalu kelihatan kan jaraknya berapa meter ini deketlah kaling 20 cm jarak yang bisa di lihat oke lalu kita arahkan kesini nih ini sebuah gitar fungsi alat tinggi untuk gini nih kita lihat di dalamnya ada masukin siapa tahu ada harta karun untuk kalian mau cari tikus langsung like langsung like lagi lagi tidak ada ada apa tidak juga ada apa tidak tidak ada apa kalau yang saya tutup dulu saya masukin saya masukin dan saya menaruh dan saya masukin ah dah ini kameranya bikin kesel mungkin handphone saya yang tidak begitu support di alat ini masuk bocah yang dihasilkan itu dari sini nih diatur di sini nih Oh dari USB yang lancap ke OTG nya ini terus kita dapat alat tambahan yang ini untuk pengait yang ini jadi kayak gini ada masukin sini masukin ke sini terus satu lagi kayak periscope kita masukkan di sini tuh periscope kita lihatnya di kaca yang ini kaca kan oke lalu kita benar kita jasa ini yang dipangkalnya nah tuh yang dipangkalnya gini ini untuk ke PC USB terus kalau mau ke Android tinggal dibuka terus ini untuk pengaturan cahaya yang tadi saya mainkan nih ada cahaya kan karena ini kamera terus ada Mini yang ini sini kelilingnya ini pengaturan cahayanya panjang kabel ini dua meter okelah mungkin segitu saja karena apa ya agamannya begitu jadi saya malas untuk melanjutkannya kalian silakan praktek sendiri terima kasih yang sudah menonton jangan lupa untuk like subscribe dan share video channel saya selamat menikmati selamat menikmati